Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga selalu dalam keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladih arsala rasulahu bilhuda waddini lhaq Diyudhiramu ala dini kulli walau karihal kafirun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmiddin amma ba'luh Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimahkumullah Patriotisme yang tulus adalah suatu keharusan dalam Islam Cinta tanah air telah menjadi bagian dari ajaran Islam Hal ini selaras dengan prinsip cinta tanah air Yang dicetuskan oleh Kiai Haji Muhammad Hasim Ash'ari Yaitu konteksnya agama dan nasionalisme Dapat saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara Agama Islam memerlukan tanah air Sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama Sedangkan tanah air memerlukan siraman nilai-nilai agama Dalam konteks tersebut agama berperan dalam realitas kehidupan Hal ini sangat jelas bahwa Tidak ada pertentangan kepentingan kecintaan seseorang kepada Allah Dan kepada tanah airnya Untuk mewujudkan kecintaan sejati kepada negeri Diperlukan konsep islami dalam mengatur keseimbangan antara keimanan dan kesetiaan Oleh karena itu Perkenankan saya Karimah Nurul Buddha Menyampaikan dakwah yang bertajuk Mencintai negeri dengan kesetiaan yang hakiki Ajaran yang diberikan Al-Quran dalam kaitannya dengan loyalitas adalah Manusia tidak boleh melihat pada prioritasnya sendiri Namun harus mempercayakan kepada sosok yang paling pantas dan layak Yang dapat membantu memajukan bangsa dan negara Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuh Ya Ayuhu 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah